Halo teman-teman drummer, teman lagi dengan saya Iman Prabowo Nah, kita kali ini akan lanjut lagi ke pelajaran drum kita yang selanjutnya Kita akan mainkan ketukan lagi nih Cuman ketukannya lebih Semakin kesini, semakin sedikit lebih sulit Sedikit lebih sulit, sedikit lebih sulit Nah, cuman sebelum kita masuk ke pelajaran kita Saya mau bertanya dulu nih Pak Udah dilatih belum Pak? PR yang saya berikan kan kemarin di pelajaran yang sebelumnya Saya sudah memberikan PR Coba dilatih dulu, karena kita akan tetap melibatkan si hi-hat Jadi penting untuk bisa memainkan ketukan drum dengan si hi-hat yang ikut jalan Oke, itu coba dilatih dulu Nah, buat teman-teman yang memang masih 0 banget Teman-teman bisa mulai dari e-book drum saya Di sini, ini e-book saya buat untuk pemula banget Dimana di sini ada video, ada audio gitu loh Jadi, bukan sekedar buku digital biasa Cuman baca doang Tapi di sini, begitu kita belajar ketukan misalnya Di situ ada videonya yang bisa di-click Terus nanti videonya mulai mencontohkan seperti apa sih mainkannya Jadi, jauh lebih mudah gitu diikutin Tapi kan, mungkin teman-teman akan mikir Tapi kan saya nggak punya drum di rumah Nah, di sini, di e-book drum saya ini Saya sertakan, saya berikan 3 solusi Gimana kita bisa tetap latihan tanpa kita mempunyai drum gitu Ah, tapi saya ingin last drum aja Bagus last drum Cuman menurut saya, cobain ini dulu Kenapa? Karena last drum itu 4 kali lebih mahal Dan saya banyak sekali menemukan orang-orang yang last drum itu cuma 1 bulan Terus berhenti gitu Sayang kan 4 kali lebih mahal dari ini Untuk last drum 1 bulan loh 4 kali lebih mahal dari ini Jadi, mulai dari ini dulu Kalau teman-teman kemudian tertarik Last drum akan jauh lebih bagus Seperti itu Atau teman-teman bisa ikutan gabung aja di grup khusus saya yang ada di Facebook Apa sih itu? Itulah grup di mana kita belajar drum Untuk detailnya Teman-teman bisa membaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah Di mana saya kasih link ke blog saya Mengenai e-book, mengenai grup khusus Di situ saya jelaskan detail mengenai kedua hal tersebut Ada videonya Penjelasannya detail banget Sehingga teman-teman bisa memutuskan Wah ini seru nih gitu Coba baca dulu aja semuanya Penjelasan saya yang ada di situ Oke Dan untuk ikutan gabung di grup khusus saya Bahkan jauh lebih murah ketimbang kalau teman-teman membeli book drum saya Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita yang selanjutnya Oke, di pelajaran drum kita yang ini Bahasa drumnya kita akan menambahkan 1 Jadi kalau di pelajaran yang sebelumnya bahasa drumnya 1 Di pelajarannya sekarang bahasa drumnya 2 Bahasa drumnya kita akan mainkan dihitungan 1, 2 Snare-nya dihitungan 3 Jadi kalau saya mainkan langsung Dengan dihitungan keras Terus usahakan selalu dihitungan keras ya Satu, dua, tiga, empat 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 Dimainkan juga di right cymbal Oke, kalau udah bisa coba dinaikkan temponya Terus kemudian hitungannya kita hilangkan Jadinya seperti ini 1, 2, 3, 4 Nah kalau teman-teman menyobain lagu yang menggunakan kutukan jam itu Ada lagunya The Rock, Munajah Cinta Dilanjutin terus aja Nah nanti tapi dia ketukannya akan berubah Jadi sekarang-sekarang ini teman-teman tabrak aja Bisa nggak teman-teman mainkan tanpa terganggu ketika masuk Di ketukan yang berubah itu tabrak aja nggak apa-apa bisa Nanti begitu masuk bisa sama lagi nggak Nah sekarang kita akan coba Oh PR dulu nih PR dulu kita akan memainkan di right cymbal ya Karena right cymbal disini terlalu jauh Saya mainkannya right cymbal disini Jadi bisa kelihatan hubungan antara si hi-hat dengan right cymbal Ketukan yang hitungannya tetap sama Cuma kita menambahkan hi-hat di hitungan 1, 3 Jadi kayak gini Bass ram sama sceneranya sama 1, 2, bass ram 1, 2, sceneranya di 3 Jadi kalau saya mainkan dari pelan seperti ini Terima kasih Tepak air yang pertama Nah kemudian kita bisa gabungin ke tukang 1 sama tukang 2 Tukang 1 sama tukang 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Nah kalau teman-teman nonton ini Coba diikutin Karena kalau nggak diikutin Sepintas ketukan 1 sama ketukan 2 Kesannya sama Tapi kalau teman-teman mainkan Apalagi dihitung Pasti tahu ketukan itu berbeda Oke 1, 2, 1, 2, 1, 2 Seperti ini kira-kira jadinya Terima kasih telah menonton! Oke Lagu yang menggunakan ketukan itu Prama-tama saya coba lagunya Salon Seven Yang judulnya Pemuja Rahasia Nah itu lagu Bahkan dari awal sampai akhir Ketukan gitu-gitu aja Jadi teman-teman bisa ikutin Coba dari awal sampai akhir Bisa nggak rata bareng gitu Nggak lari Temponya tetap sama Oke nah sekarang kita masuk ke Pr yang kedua nih Kita akan mainkan di right cymbal Dengan menggunakan hi-hatnya Cuman ketika digabungin seperti ini Saya tidak akan ngitung lagi Kan tadi udah ya Ngitung yang Ketukan 1 pakai hi-hat Ketukan 2 pakai hi-hat Ketika 1-2 digabungin Teman-teman Saya akan mainkan dari pelan Sehingga teman-teman bisa melihat Kemudian cobain Di rumah Kalau di rumah nggak ada drum Teman-teman coba sewa studio musik Satu jam Terus kemudian Pakai drumnya-nya Oke kita mulai ya 3-5-5-5-5-5-5-6-6-7 selamat menikmati oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman jadi coba dilatih, 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 dilatih PRnya coba dilatih ya pak gitu loh karena kalau kita gak ngelatih sebenarnya kita cuma gak ada gunanya jadi kita nontonin ini terus kita gak akan pernah bisa juga karena memang untuk bisa memainkan apa yang saya sharingkan masih dilatih apalagi nanti kalau udah tingkatannya lebih tinggi lebih yang ribet lagi, lebih yang ribet lagi itu kalau gak dilatih lebih pasil, lebih gak bisa jadi mulai dari hal-hal yang kecil dulu pisahin dulu hal-hal yang simple ini sehingga nanti semakin naik, semakin naik semakin bisa lagi oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya ya selamat menikmati selamat menikmati